10 gram batu kapur Jika 10 gram batu kapur direaksikan dengan larutan asam klorida sesuai dengan persamaan reaksi. Volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada keadaan standar adalah A. 22,4 liter B. 2,24 liter C. 11,2 liter D. 1,12 liter E. 44,8 liter Untuk menyelesaikan soal berikut ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan persamaan reaksi setara. Di mana jumlah atom reaksi di sebelah kiri tanda panah harus sama dengan jumlah atom hasil reaksi di sebelah kanan tanda panah. Kita cek atom Ca di sebelah kiri tanda panah 1, di sebelah kanan juga 1 sama. Kemudian karbonnya di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga 1. Jumlah atom oksigen di sebelah kiri tanda panah ada 3, di sebelah kanan tanda panah juga ada 3, yaitu 2 ditambah 1, 3. Kemudian atom hidrogen di sebelah kiri tanda panah 2, di sebelah kanan juga 2. Kemudian atom Cl di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga 2. Artinya bahwa persamaan reaksi ini sudah sama atau sudah setara. Langkah selanjutnya yaitu set-set yang diketahui dituliskan di bawah persamaan reaksi. Nah di sini yang diketahui adalah 10 gram batu kapur CaCO3. Jadi di bawah persamaan reaksi ini CaCO3 kita tuliskan 10 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah volume dari gas karbon dioksida pada keadaan standar. Jadi di sini CO2 ditanyakan adalah volume-nya pada keadaan standar. Langkah berikutnya yaitu menentukan atau mengubah satuan gram ini menjadi satuan mol dengan menggunakan persamaan konsep mol, yaitu hubungan mol dengan masa. Dimana mol CaCO3 sama dengan gram per mR atau menggunakan rumus segitiga. Mol adalah masa dibagi mR, yaitu gram per mR dari CaCO3. Langkah berikutnya berarti menghitung mR CaCO3. Dimana mR CaCO3 ini adalah jumlah dari arca ditambah arc ditambah 3 kali aro. yaitu 40 ditambah 12 ditambah arc ditambah 16 kali 3, 48 jumlahnya adalah 100. Sehingga mol dari CaCO3 yaitu gram per mR yaitu 10 gram dibagi 100 hasilnya adalah 0,1 mol. Sehingga jika dituliskan ke dalam persamaan reaksi hasilnya adalah sebagai berikut. Dimana 10 gram CaCO3 ini sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya sebelum menghitung volume CO2, maka yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah jumlah mol CO2. Dimana jumlah mol CO2 ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan mol CO2 sama dengan koefisien CO2. Dibagi koefisien CaCO3 kali mol CaCO3 yaitu 1 per 1 kali 0,1 hasilnya 0,1 mol. Atau bisa juga dengan melihat perbandingan koefisien reaksinya. Dimana CaCO3 jika dibandingkan koefisien reaksinya dengan CO2 adalah 1 dibanding 1. Artinya bahwa jumlah mol CaCO3 sama dengan jumlah mol CO2 yaitu 0,1 mol. Langkah selanjutnya, mol CO2 ini diubah ke dalam volume standar dengan menggunakan persamaan hubungan mol dengan volume standar. Sehingga volume CO2 pada keadaan standar sama dengan 0,1 mol kali 22,4. Hasilnya adalah 2,24 liter. Jadi jawabannya yang tepat adalah jawaban B. Terima kasih.